Ide mengubah sawit sebagai tanaman hutan kembali mencuat ke permukaan. Sejak Oktober 2021, kajian ini digagas oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santoso dan Apka Sindu. Penyusunan kajian ini merupakan tindak lanjut dari fokus group discussion bertema sawit dan deforestasi hutan tropika pada 2018 lalu. Di FGD itu, pihaknya menyimpulkan kalau sawit bukanlah penyebab deforestasi. Mereka yakin batang sawit bisa diproses menjadi kayu solid untuk aneka kebutuhan masyarakat. Sawit juga diklaim mampu menyerap karbon lebih besar dari tanaman hutan lainnya seperti sengon, jati, mahoni, dan pinus. Termasuk menyulap kawasan yang punya tutupan hutan jadi kebun sawit, diakini bisa meningkatkan keragaman satwa liar. Naskah akademik ini mendapat banyak kritik, salah satunya dari Sigit Sunarta. Sigit khawatir jika pemerintah menerima usul itu, penanaman sawit di hutan akan makin jorjoran. Menurutnya, Indonesia harus memenuhi konvensi internasional dan tak bisa membuat definisi deforestasi sesuka hati. Lebih jauh, usulan ini bisa menyebabkan peningkatan suplai sawit yang akan mempengaruhi pendapatan pelaku usaha sawit khususnya petani kecil. Pakar kehutanan Universitas Jambi, Bambang Irawan, dan Forest Watch Indonesia berpendapat senada. Menurut mereka, tanaman monokultur macam sawit bukanlah tanaman hutan. Sebab, secara alamiah, hutan terdiri atas keanekaragaman tumbuhan dan strata yang menciptakan satu iklim solid. Kalau dari spesiesnya gimana Pak, apakah sawit itu adalah tanaman hutan? Ya, memang sawit dari awal itu ditemukan di hutan. Semua itu adalah bagian dari hutan. Kemudian dibudidayakan, kita bicara hutan itu bicara definisi. Misalnya definisi bahwa hutan itu adalah asosiasi tumbuh-tumbuhan yang berdiri dari berbagai macam jenis. Dia membentuk struktur yang berlapis. Jadi bukan hanya monokultur, tapi dia ada multikultur. Bukan hanya satu layer, tapi dia multilayer. Yang kemudian dia membentuk satu iklim mikro. Kemudian juga dia berfungsi sebagai banyak ekosistem servicenya. Sebagai habitat satwa liar, sebagai serapan karbon, sebagai pengatur tata air. Kita menyadari, sawit itu adalah komoditas negara kita yang luar biasa. Kontribusi ekonominya. Kita tidak menafikan. Itu luar biasa. Dan kita semua tidak benci sawit. Saya kira menafikan data sekali. Kalau sampai deforestasi, tidak disebabkan oleh ekspansi kebun sawit. Datanya sangat banyak. Persoalan itu ada. Dan negara kita sedang berjuang terhadap serangan dari luar. Supaya, oh kita ini sudah berusaha keras. Bahwa sawit yang ada di negara kita, yang dihasilkan dari negara kita itu sawit yang dari good agriculture practice. Masyarakat internasional juga pasti akan bereaksi. Segala upaya diplomasi publik itu bisa langsung hilang seketika. Karena persepsi masyarakat internasional itu sangat penting dan itu sangat mempengaruhi market. Bukannya menyelesaikan tumpang tindih persoalan sawit di kawasan hutan, Walhi menilai ambisi ini malah bisa memperpanjang tali konflik tingkat tapak. Niat beberapa dosen yang mengatasnamakan IPB untuk memasukkan sawit ini menjadi tanaman kehutanan dan itu sebenarnya menunjukkan keberpihakan kepada korporasi atau orang-orang yang memang beraktifitas dalam aktivitas perkebunan sawit. Ini juga akan menambah panjang pekerjaan-pekerjaan ke depannya. Akan ada perubahan undang-undang, perubahan kebijakan yang kemudian harus dilakukan ketika kemudian itu diakomodasi. Sawit di Indonesia itu sudah 16 juta hektare dan sebagian besar itu didominasi oleh korporasi atau perusahaan swasta. Kemudian ketika sawit ini dimasukkan dalam kategori hutan, maka ini malah akan memperpanjang tali konflik di tapak. Karena kebanyakan perkebunan-perkebunan sawit milik korporasi itu berkonflik dengan rakyat.